Intro Hai guys, welcome back to my channel Jadi hari ini adalah waktunya Aku pindah ke kamar yang studio Karena kamar ini udah ada yang booking sebelumnya Jadi sekalian aja lah ya Buat aku nunjukin ke kalian Kamarnya kayak apa, view-nya kayak apa Bisa jadi referensi buat kalian Yang mau liburan kesini nantinya Oke, buat kalian yang penasaran Just keep on watching Barang-barang aku udah aku packing lagi Aku packingnya sendiri Karena Bapak Jan itu masih sibuk kerja Eh, ini belum dimasukin Sebentar kita tunggu Bapak Jan balik Kita angkat barang Langsung kita ke atas Guys, karena Bapak Jannya gak kunjung tiba Kayaknya aku harus angkat barang sendiri deh Udah guys Beres Akhirnya Bapak Jan datang Dengan keadaan yang pusat seperti itu Semua makanan Udah beres semua Beres semua Beres semua Beres semua Beres semua Peran apa Nah guys, Bapak Jan akhirnya tiba Sekarang kita bakalan naik ke atas Memang panas Di luar panas banget guys Udah semua Udah semua Kuliah kuncinya ditinggal aja Harta apa? Harta yang paling berat Udah lah, keluarga Keluar kamu ke aku aja lah guys Nah belum sholat Belum sholat Lantai berat tem? Ya Second floor Kuncinya mana? Terkunci lah guys Seharusnya tadi ya bang Kita kebawa dulu ya Terkunci Nah guys Finally Kita disini Udah apa? Silahkan masuk Jadi guys Rupa kapalnya tuh kayak gini Jadi disini tuh ada 3 ruangan ya Ada toilet Terus ada tempat tidur Sama ruang ini nih Ruangan yang ada sofa Terus tempat makan Kamarnya luas ya guys ya Untuk keseluruhannya Luas kamar ini tuh 4 atau 5 kali Lebih luas sekali ya Dari kamar yang di bawah Pokoknya berasa lega deh Wow Lebih Luas ya? Eh enggak juga sih Cuman bentuknya beda Lebih luas ya guys Wastafel Kocet Dan lain-lainnya pun Berasa banget bedanya Pokoknya lebih luas Terus disini itu Ada ini Ada kompor Ada microwave Terus ada tempat Kita gak ada dapurnya Jadi kita bisa Ngangetin makanan sendiri Gila cik ini nih Udah ada gelas Udah ada Sendok Garpu Yang kalian bisa pake ya Di sebelah sini juga Udah ada piring Yang kalian bisa pake Sama ya guys ya Disini tuh ada menu makanan Sama minuman Yang kalian bisa pesen Jadi ada dua Resto Ada Barik sama Lighthouse Ada non-heal food juga guys Itu ya Barbecue Pork ribs Pork bobon Apalagi tuh Mie pangsit Homemade noodle Charsu sweet Ground pork Dumplings Ada sofa Ada kulkas ya guys ya Sekarang kita ke Ruang tidurnya Untuk kamarnya Fasilitasnya kurang lebih sama ya guys Seperti yang sebelumnya Cuman dia ini Dua kali lebih luas aja Lega banget ya guys Kayak gini Nah ini Ceritanya aku mau ngasih liat Ke kalian Pemandangan luar jendela hotelnya Langinya cantik banget ya guys Walaupun lautnya keliatan jauh Tapi ini udah cantik banget kok Sayang banget Aku gak ngambil video Waktu sunsetnya Karena ini daily vlog Yaudah deh Lanjut aku bakalan ngajakin kalian Ngeliatin kegiatan aku Dimulai dari makan Siang Nge-nemenin Bapak Jen ya Mau makan dulu guys Makan guys Bismillah Ini tuh Cumi telur asin Favorit aku Di baju belinya dimana Resto ya Di resto namanya Kela Itu enak banget Kalau misalnya kalian pesen Cuminnya lagi habis Udang telur asinnya juga enak ya Ada yang digoreng tepung Ada yang digoreng pake Oat Kalau gak salah oat ya Cuman buat kalian yang mungkin Gak terlalu suka Makanan berminyak Pasti bakalan mikir nih Cuminnya tuh berminyak banget Tapi overall bumbunya enak Ongkirnya 15 ribuan Ya kalau pake grep Ongkirnya 15 ribuan Bukan grep Langsung pesen ke resto Oh langsung pesen ke resto nya Tapi yang ngantar grep Tapi gak? Ini tuh ya guys ya Kayaknya satu cumi yang gede Terus dipotong-potong Digoreng Satu porsi Ini satu porsinya tuh Berapa kan? 70 ribuan Lumayan mahal sih Kalau menurut aku ya Cuman rasanya enak Ini suami aku mau balik kerja lagi ya guys Emang biasanya balik makan siang Pulang Abis itu balik lagi deh kerja Karena belum sholat Aku sholat dulu ya guys ya Jangan lupa sholat Biar hati kita tenang Habis itu Ini aku mau bikin video Ini aku resue parfum Nah kalian bisa klik tautan Yang ada di atas kanan sini Buat nonton videonya Biasanya Kalau ada video yang aku udah shoot Baru aku shoot Aku harus edit ya guys ya Sampai selesai Biasanya berjam-jam sih Untuk edit satu video doang Ini aku makannya Karena kepingin aja ya guys Makan mie Gak sering-sering Makannya kayak gini Ini mie-nya juga pedes banget ya Ampun Aku tuh jarang banget Makan mie sekarang Karena memang ada asam lambung Apalagi ini mie-nya pedes Takut kumat lagi Tapi ya kayaknya Makan sambil nonton Seru juga Udah mendidih guys Kita cari sendok dulu Kayaknya garpu aja deh Mangkok Kayaknya aja tau ya Ini kayaknya udah Ini kita cuci dulu Aku tuh gitu ya guys ya Gak bisa liat Makanan nganggur Bawaannya pengen Dimakan terus Makanya Berat badan aku Sampai pernah Gak kekontrol Nambahnya Karena makannya Banyak banget Habis itu Aku tetap ya guys Lanjut ngedit lagi Solat Ngedit lagi Terus banget guys Terus banget guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax